Intro Bapak di dalam surga berkatilah kebaktian ini Berkati semua yang datang memberikan persembahan Dan memberikan doa pujian kabar Tuhan Pimpinlah kami dengan firmanmu Dan bekerja di tengah-tengah kami Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan jurus selama kami yang hidup Kami berdoa Amin Sudara-sudara kita masih mengingat Alkitab yang kita pakai Yaitu Roma Fasa ke-12 ayat ke-2 Mari kita membaca sekali lagi Kitab Roma Fasa ke-12 ayat ke-2 Saya membaca satu kali Sudara semua menyusul satu kali lagi Kitab Roma Fasa ke-12 Kitab Roma Fasa ke-12 ayat ke-2 Janganlah kamu Kau harus memperbarui hatimu Dengan perubahan-perubahan Sehingga engkau bisa membedakan Apa yang disebut kehendak Allah Yang baik Yang berkenan kepada Tuhan Dan yang sempurna Kiranya Tuhan memberkati kita Pembaruan itu menjadi hidup segera Pembaruan menjadikan kita selalu maju Jikalau ada orang yang memimpin masyarakat Mempunyai pikiran yang berubah Yang selalu segera Dan selalu baru Maka orang itu menjadi pemimpin Yang memaju ke masyarakat Masyarakat tidak maju Kebudayaan mandek atau macet Hanya karena sifat pikiran pemimpin Yang kolot dan yang tidak segera Yang tidak mau berubah Akhirnya kekakuan, kekolotan itu Terus membawa kita Menuju kepada Makin lama Makin menjadi tua Menjadi tidak berguna lagi Sudara-sudara Di dunia ini ada negara yang Tiga ribu tahun Cara bangunan sama Cara makan sama Cara kerja sama Cara tidur sama Dan tiga ribu tahun Tidak ada perbuahan sama sekali Terus ada negara-negara Setiap satu tahun ada perubahan Sehingga di dalam seratus tahun Mereka sudah maju Sampai menuju ke zaman Yang sangat modern Dan sangat efisien Dan sangat berkembang Apa sebabnya? Karena konsep perubahan Konsep memperbarui diri Itu ada tidak Di dalam semangat kebudayaan itu Sudara-sudara Di dalam seribu lima ratus tahun Negara-negara Afrika Disebut negara Di dalam benua gelap The dark continent Kenapa Afrika disebut Satu kontinen yang hitam Yang gelap Karena mereka tidak Punya kemajuan apa-apa Kenapa tidak kemajuan? Karena mereka tidak pernah Memperbarui pikiran mereka Di dalam seribu tahun Yang sama Eropa berubah 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 terus Sehingga Pada waktu Afrika Masih hidup Seperti orang kuno Eropa sudah mempunyai Kapal terbang Sudah mempunyai kereta api Sudah mempunyai listrik Mempunyai segala sesuatu Karena pembaruan Sudara-sudara Baik pribadi Maupun organisasi Ataupun masyarakat Kebudayaan Dan terakhir Seluruh bangsa Tergantung Pemikiran Yang diperbarui Atau tidak Maka ayat ini Penting sekali Karena disini Tuhan berkata Jangan Mengikuti Teladan dunia Jangan kamu Serupa Dengan dunia ini Justru kalimat ini Yang aneh Dunia ini Sebenarnya Berubah tidak Kalau dunia berubah Yang ketinggalan Gereja Tapi Tuhan berkata Orang Kristen Jangan serupa Dengan dunia ini Seperti Tuhan mengatakan Dunia ini Tidak berubah Kamu yang harus Jangan seperti itu Kami yang harus Serupa Saya mau tanya Sebenarnya Dunia yang berubah Manusia ketinggalan Atau manusia Yang tidak berubah Atau manusia Yang ketinggalan Sudara-sudara Alkitab mengatakan Akhirnya Dunia ini Akan Pass away Dunia akan Dikukurkan Dunia ini Akan binasa Berarti Dunia tidak Pembaruan Tidak ada hari depan Tidak ada Sesuatu yang Segar Sehingga berani Katakan Jangan Menyerupai Dunia ini Sudara-sudara Kalau kita tidak Mengerti kitab suci Kita selalu Anggap kita sudah Alkitab biah Dan kita sudah Ikut Alkitab Tetapi ikut Semua kalimat-kalimat Yang mati Yang kaku Sebenarnya Kebenaran Alkitab Bukan mati Kebenaran Alkitab Bukan kaku Dan tidak Tidak membuat Orang itu Mandek Tidak membuat Orang itu Statis Tidak membuat Orang itu Tidak maju-maju Justru Kitab suci Itu adalah Firman yang hidup Firman yang Lincah Dan firman yang Bikin Kematuan Tidak habis-habis Di dalam hati Orang Yang membaca Kitab suci Itu sebab Ada orang Menganggap diri Paling Alkitab Tapi mereka Tidak pernah Mengetahui Kelincahan Dan kehidupan Daripada Firman Tuhan Yang tidak Misitu Maka mereka Membanggakan diri Paling Alkitab Bia Paling Setiakan Firman Tetapi mereka Tidak pernah Berubah Sudara-sudara Berapa banyak Bangsa Yang menambahkan diri Orang Kristen Tapi tidak Ada kemajuan Tidak ada Perubahan Akhirnya ketinggalan Zaman Khususnya Ketinggalan Pimpinan Tuhan Begitu jauh Tetapi tidak sadar Waktu itu Memang kita Harus mengakui Zaman Abad ke-12 Baik Kedokteran Astronomi Logika Dan semua Filsafat yang kuat Bukan di Jerman Bukan di Inggris Tetapi berada Di Arab Dan ada Seorang Bernama Avisena Sesudah itu 80 tahun kemudian Menyusul Seorang namanya Aferos Mereka mempunyai Pikiran yang Luar biasa Di Spanyol Di Arab Mereka Anggap mereka Paling pintar Sedangkan Di Eropa Sangat kaku Sangat Mundur Sangat Tidak maju Saat itu Orang Kristen Tidak maju Saya menelusuri Saya mau mengetahui Apa sebab Ada rahasia Yang begitu Timpang Yang begitu Mengkagetkan Karena mereka Menerima Ajaran Aristotel Tapi Kristen Tidak ada Berarti Orang Kristen Pikir mereka Sudah paling Alkitab Biar Ada firman Tuhan Pasti paling maju Padahal Sangat Terbelakang Kenapakah Orang-orang Mempunyai Kemajuan Yang lebih Daripada Daerah Kristen Pada saat itu Karena ada Ajaran Aristotel Kalau begitu Bukankah berarti Aristotel Lebih pinter Dari kitab suci Kenapa Yang ikut Aristotel Maju Yang ikut Kitab suci itu Mundur di belakang Siapa yang Membawa Ajaran Aristotel Pergi Arab Siapa yang Membikin Orang-orang Mengertiakan Ilmu Logika Dan semua Pengetahuan Yang sangat Mutakhir Di dalam Jaman Abad ke-12 Sudara-sudara Itu terkait Dengan Satu hal Yang saya Sebut Di dalam Akhir Konbat Tendak Iskandar Agung Iskandar Agung Menjadi Jembatan Antara Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Saya percaya Hampir Tidak Banyak Pendeta Yang menyingguh Hal ini Di dalam Gereja Orang Kristen Itu sebab Sudara berbahagia Mendengar Ini Dan sudara Bisa mengerti Banyak Kebenaran Yang melampaui Tradisi Yang kita terima Kenapakah Aristotle Itu Menjadi Sesuatu Bahan Yang dipakai Oleh Iskandar Agung Menjembatani Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Sudara-sudara Perjanjian Lama Sampai Sekarang Masih Menjilpikiran Orang Yahudi Yang Kolot Yang Ketat Dan Yang Tidak Memerobah Dan Mereka Rasa Mereka Mengikat Diri Di dalam Firman Tuhan Yang Sangat Setia Dan Ketat Tetapi Kenapa Iskandar Menjembatani Karena Iskandar Waktu Perang Dengan Persia Dia Bawa Buku-buku Yang Banyak Dan Gurunya Yang Pengertian Paling Anggung Jaman Itu Aristotle Waktu Dia Membawa Buku Beserta Dia Di dalam Pemperangan Dia Baca Dia Baca Dan Waktu Dia Mati Banyak Buku Masih Ketinggalan Di Arab Ketinggalan Di Dekat India Ketinggalan Di Persia Dan Akhirnya Daerah Itu Semua Menjadi Daerah Islam Waktu Itu Di India Ada Budhisme Tetapi Tidak Berkembang Di India Ada Hinduisme Tetapi Tidak Berkembang Tetapi Di Arab Apapun Tidak Ada Hanya Ada Buku Aristotle Lalu Keturunan Orang Yang Pintar Belajar Aristotle Menemukan Astronomi Menemukan Matematika Menemukan Fisika Menemukan Ilmu Modern Menemukan Logika Dan Menemukan Banyak Pelajaran Yang Sangat Mudah Di Dalam Jaman Itu Sehingga Di Dalam Keadaan India Yang Tidak Maju Maju Di Eropa Yang Sudah Lupakan Aristotle Di Daerah Alap Mulai Bertumbuh Pikiran Pikiran Dan Ilmu Dan Semua Tulisan Aristotle Di Bahasa Apa Gerika Sehingga Orang Yang Mengerti Gerika Melampaui Orang Yang Mengerti Bahasa Latin Orang Yang Mengerti Bahasa Latin Meneruskan Dengan Pengajaran Kristen Di Fatih Di Rumah Dan Di Seluruh Eropa Orang Mengerti Bahasa Gerika Mempelajari Aristotle Di Daerah Islam Sehingga Sementara Dunia Berkembang Terus Dan Mereka Kira Mereka Yang Mempunyai Ilmu Itu Padahal Ilmu Itu Bukan Dari Arab Ilmu Itu Bukan Dari India Ilmu Itu Bukan Dari Budhisme Atau Dari Hinduisme Ilmu Itu Dari Buku Yang Ditinggalkan Oleh Iskandar Agung Di Persia Di Dunia Timur Di Dunia Dekat India Dan Itu Yang Membuat Daerah Akhirnya Menjadikan Orang Yang Punya Pengetahuan Yang Tinggi Sedangkan Buku Buku Aristotle Tidak Berkembang Dan Tidak Mendidik Dan Tidak Menjadi Pengetahuan Yang Dipelajari Oleh Orang Kristen Karena Orang Kristen Di Eropa Diikat Di Belenggu Oleh Pikiran Pikiran Mistik Pikiran Pikiran Tahayul Dan Pikiran Sembah Sujud Barang Barang Suci Yang Ditinggalkan Dari Zaman Kuno Itu Namanya Relix R E L I C S Relix Beradam Barang Barang Suci Yang Pernah Dipakai Orang Orang Rasul Barang Barang Suci Yang Pernah Digunakan Oleh Yesus Krisus Kalau Dapat Barang Barang Itu Mereka Rasa Mereka Paling Dekat Tuhan Mereka Paling Mengerti Surga Dan Mereka Terikat Tidak Tahayul Seperti Itu Pada Waktu Ilmu Daripada Aristotle Mempengaruhi Orang Orang Di Arab Kristen Dibelenggu Oleh Relix Relix Dibelenggu Oleh Tradisi Tradis Mistik Dan Dibelenggu Oleh Tahayul Tahayul Tidak Berguna Sudara Sudara Sehingga Menjadi Timpang Sekali Orang Arab Kelihatan Maju Orang Kristus Menjadi Mundur Sekali Lalu Orang Arab Menganggap Mereka Percayakan Allah yang Sejati Esa Allah itu Esa Adanya Orang Kristus Percaya 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 Kayu Ini Kayu Salib Kristus Yang Ditinggalkan Sampai Sekarang Ini Paku Yang Pernah Memaku Kristus Yang Sekarang Kita Memiliki Ini Begitu Suci Kita Begitu Mempunyai Satu Paku Yang Pernah Memaku Kristus Mempunyai Sekeping Kayu Dari Salib Kristus Yang Cuil Kita Mempunyai Satu Juba Yang Pernah Dipakai Oleh Paulus Ini Hal Hal Tahayul Bikin Mati Kekrisenan Hal Hal Pelajar Dari Aristotle Membuat Kemajuan Dari Islam Dunia Menjadi Timpang Dan Sudara Sudara Apa Yang Ditemukan Aristotle Itu Pengetahuan Modern Yang Akhirnya Akan Berkembang Di Selur Dunia Dan Masukkan Universitas Universitas Setelah Abad 13 Maka Sekolah Universitas Pertama Dibangun Di Dunia Dimana Di Itali Saya Berkata Iskandar Agung Dilahirkan 300 Tahun Lebih Sebelum Krisus Datang Ke Dunia Lalu Iskandar Agung Belum Menjadi Krisen Bagaimana Dia Memperbarui Diri Menurut Ayat Ini Karena Tuhan Memberikan Dia Suatu Bijaksana Dan Sesuatu Keahusan Untuk Mau Robah Akhirnya Dia Dalam Mencapai Sesuatu Yang Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Salah Satu Ayat Yang Saya Pakai Ada Mika Fasad 6 Ayat 8 Hai Manusia Ketahui Minusia Yang Diperkenan Tuhan Tuhan Pertama Lakukan Keadilan Kedua Penuh Belas Kasihan Ketiga Harus Rendah Hati Berjalan Beserta Alamu Di Ayat Ini Ada Terjemah Mengatakan Berjalan Dihadap Tuhan Sudara Sudara Ini Tiga Hal Yang Dituntut Adil Cinta Kasih Dan Rendah Hati Semua Satu Dua Tiga Apa Ini Tak Jelas Sekali Lagi Adil Belas Kasihan Dan Rendah Hati Sudara Sudara Mungkinkah Orang Kristen Sudah Baca Kitab Suci Mengerti Banyak Firman Tuhan Tidak Jalankan Tiga Hal Ini Mungkin Sekali Mungkin Tidak Orang Yang Tidak Mengerti Alkitab Melakukan Yang Diperkenan Oleh Tuhan Yaitu Keadilan Belas Kasihan Dan Penuh Rendah Hati Berjalan Dengan Tuhan Mungkin Sekali Itu Jangan Kira Kamu Mengerti Kitab Suci Jangan Kira Engkau Yang Banyak Alkitab Biah Lalu Orang Lain Kurang Di Hadapan Tuhan Orang Majus Lebih Mencarikan Tuhan Dibandingkan Daripada Orang Orang Ahli Torat Di Yerusalem Itu Sebab Pada Waktu Yesus Lahir Tuhan Tidak Memberitahu Seorang Pun Di Yerusalem Tapi Tuhan Memberitahu Kepada Orang Majus Orang Kafir Di Negara Yang Jauh Mereka Melihat Bintangnya Tuhan Mereka Naik Untah Mereka Lewati Gurun Melewati Akan Sawah Gunung Lembah Padang Belantara Menemukan Bayi Yesus Yang Berada Di Daerah Tanah Suci Di Kota Kecil Bethlehem Itu Sebab Jangan Orang Kristen Somos Saya Paling Alkitab Sudara Sudara Mari kita Mengeri Pembaruan Itulah Yang Diinginkan Oleh Tuhan Dan Ini Justru Dilakukan Oleh Raja Iskandar Agung Tetapi Tidak Dilakukan Raja Raja Israel Ini Justru Dikerjakan Oleh Orang Yang Lahir Sebelum Krisus Lebih Daripada Orang Orang Sejaman Yesus Krisus Herodes Pilatus Mereka Tidak Mengetahui Kehendak Tuhan Mereka Di Dalam Kitab Mereka Menganiaya Krisus Mereka Menghina Kebenaran Tuhan Mereka Menjadi Orang Yang Melawan Kehendak Merawan Pimpinan Dokudus Sejarah Tapi Iskandar Agung Menjalankan Keadilan Menjalankan Cinta Kasih Belas Kasian Dan Dengan Rendah Hati Mau Mencari Kehendak Tuhan Dia Tidak Berani Menghina Bangsa Yang Lebih Hitam Atau Lebih Kurang Dari Kebudayaan Dia Dimaki Oleh Jenderal Jenderal Dia Dimaki Oleh Orang Orang Gerika Kenapa Engkau Menikah Sama Bangsa Yang Lebih Rendah Kebudayanya Engkau Tidak Menjaga Martabat Engkau Tidak Memelihara Kebanggaan Orang Gerika Bahkan Gurunya Aristotle Menghina Aristotle Kenapa Kamu Menikah Sama Bangsa Bangsa Yang Lain Sudara Sudara Tetapi Alexander Great Diam Saja Saya Kira Tuhan Mengerti Dia Lebih Daripada Gurunya Aristotle Karena Ini Semua Terbalik Dunia Ini Banyak Hal Yang Terbalik Dan Banyak Hal Yang Tidak Disadari Oleh Manusia Orang Yahudi Sampai Sekarang Tidak Mau Memperbarui Dini Tidak Mau Merobah Mentalnya Sampai Sekarang Masih Kuno Sampai Sekarang Orang Yahudi Masih Menghina Kristus Masih Membenci Kekristenan Dan Mereka Kira Mereka Paling Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Hari 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 Saya Membicarakan Perubahan Pembaharuan Yang Terbesar Di dalam Seluruh Sejarah Kristus Bukan Dilakukan Oleh Rasul Bukan Dilakukan Oleh Bapak Kereja Bukan Dilakukan Sejarawan Sejarawan Di dalam Sejarah Tapi Dilakukan Oleh Seorang Kafir Yang Pernah Menjadi Kaisar Menjadi Seorang Raja Yang Paling Besar Di dalam Menjadi Musuh Kristus Namanya Adalah Konstantin Konstantin Orang Romawi Konstantin Dilahir Setelah Masihi 288 Konstantin Mati Pada Tahun 334 Berarti Dia Hidup Di dalam Dunia Ini Beberapa Puluh Tahun Dari 88 Sampai 34 Yaitu 46 Tahun Saja Tapi Di dalam Hidupnya Dia Mengerjakan Sesuatu Pembaruan Yang Mengkagetkan Seluruh Kerajaan Romawi Juga Mengkagetkan Seluruh Kerajaan Yesus Kristus Pembaruan Dan Perubahan Yang Dilakukan Oleh Konstantin Itu Apa Hari Ini Kotbanya Khusus Kita Bicara Tentang Konstantin The Great Apakah Kemungkinan Perubahan Itu Di Luar Kristus Apakah Kemungkinan Pembaruan Itu Merubah Kekrisenan Kalau Itu Pembaruan Yang Merubah Kerajaan Romawi Apakah Hubungan Dengan Perubahan Di Kerajaan Yesus Kristus Kalau Dua Ini Mungkin Dikerjakan Oleh Satu Pembaruan Maka Pembaruan Itu Menjangkau Baik Kerajaan Romawi Maupun Kerajaan Tuhan Allah Berapa Besar Pengaruh Dari Pembaruan Itu Ini Satu Hal Yang Sangat Paradoks Sangat Kontradiksi Sehingga Kita Sulit Mengerti Tapi Ada Satu Hal Yang Kita Harus Perhatikan Barang Siapa Memperbarui Menurut Pimpinan Tuhan Dia Akan Memberkati Usaha Sendiri Juga Memberkati Kerajaan Dengan Sekali Lagi Barang Siapa Melakukan Pembaruan Baik Hanya Untuk Usaha Dia Sendiri Dia Pasti Juga Akan Memberkati Kerajaan Di Dalam Pimpinan Tuhan Nah Inilah Yang Terjadi Di Orang Besar Yang Konstantin The Great Yang Sangat Paradoxical Dan Sangat Kontradiksi Orang Lahir 288 Setelah Krisus Dan Mati 334 Setelah Krisus Dia Hidup Cuma 46 Tahun Saja Tapi Orang Ini Telah Merobah Seluruh Alam Semesta Karena Satu Visi Yang Dia Lihat Kira Kira Di Tahun 322 Dia Mau Perang Dengan Musuh Dan Dan Waktu Itu Dia Ketakutan Kalau Tidak Bisa Menang Musuh Kerajaannya Akan Dikalahkan Kedudukan Akan Diturunkan Dia Jadi Kaisar Menjadi Orang Biasa Di Kebingungan Mendadak Dia Lihat Di Surga Nyata Satu Visi Yang Besar Satu Salib Keluar Di Atas Angkasa Dan Ada Suatu Suara Yang Berkata Dengan Salib Engkau Akan Menang Dia Kaget Luar Biasa Dia Dulu Tidak Percaya Kristus Dia Anti Kristus Dia Melanjutkan Tradisi Orang Romawi Yang Terus Menganiaya Orang Kristen Tapi Sekarang Ada Visi Yang Besar Salib Muncul Di Angkasa Dan Berkata Bersandarkan Ini Engkau Akan Menang Siapa Ini Yesus Yang Dipaku Di Atas Kaiset Yesus Yang Dihina Yesus Yang Dibunuh Yesus Yang Dipaku Di Atas Kaiset Bisa Menolong Saya Bisa Membantu Saya Menang Atas Mosoku Yang Besar Itu Dia Sedikit Ragu Sedikit Tertarik Dan Dia Kalau Tertarik Dan Percaya Kalimat Itu Berarti Dia Harus Melawan Tradisi Orang Romawi Orang Romawi Yang Menganiaya Membunuh Ratusan ribu Orang Kristen Sekarang Mesti Percaya Yesus Yang Menolong Berapa Besar Perubahan Berapa Berapa Pembaruan Yang Dilakukan Oleh Konstantin Ini Maka Waktu Itu Dia Entah Bagaimana Tapi Akhirnya Dia Ambil Kebetulan Saya Berkata Yesus Tolong Saya Kalau Engkau Bisa Tolong Saya Saya Akan Menjunjung Tinggi Akan Berhentikan Penganiayan Akan Menjadi Berkat Bagi Orang Kristen Sudara Sudara Akhirnya Dia Bersandar Kami Yesus Kristus Dulunya Dia Percaya Tius Dia Percaya Ayo Dia Percaya Jupiter Dia Percaya Dewa Orang Gerika Yang Sama Sekali Bukan Tuhan Yang Sejati Tetapi Bagaimanapun Kerajaan Romawi Sampai Waktu Dia Sudah Seribu Tahun Kerajaan Romawi Dimulai Dari Tahun Tujuh Lima Tiga Sebelum Kristus Dan Dia Waktu Itu Sesudah Kristus Hampir Tiga Ratus Dua Tujuh Ratus Lima Tiga Ditambah Dengan Tiga Ratus Dua Sudah Lebih Seribu Tahun Berarti Dunia Di Dalam Sejarah Manusia Tidak Pernah Ada Kerajaan Lebih Panjang Daripada Kerajaan Romawi Di Dalam Sejarah Manusia Tidak Pernah Ada Politik Yang Lebih Kuat Dari Kerajaan Romawi Baik Di dalam Pendidikan Maupun Di dalam Masyarakat Di dalam Ilmu Di dalam Segala Sesuatu Termasuk Militer Tidak Ada Kerajaan Lebih Kuat Dan Kerajaan Romawi Dan Orang Romawi Percaya Akan Prometheus Percaya Kepada Banyak Dewa Orang Gerika Kalau Dewa Yang Memelihara Romawi Fizat Kuat Sambil Sekarang Kerajaan Terbesar Kenapa Saya Harus Percaya Seorang Yang dipaku Di atas Kayu salib Yang Nama Yesus Orang Yahudi Yang Tidak Ada Keunggulan Apapun Dia Polidik Tapi Dia Mengatakan Saya sudah Lihat Visi Yang Besar Itu Saya Mau Percaya Yesus Dia Dia Mulai Berontak Ajaran Dia Dan Dia Melihat Salib Di atas Dan Dia Mengetahui Visi Ini Dapat Wahyu Dari Tuhan Bicara Sama Dia Percayalah Kabara Yesus Krisus Aku akan Menang Lalu Dia Pergi Berperang Setelah Dia Berperang Akhirnya Ternyata Dia Menang Musuhnya Kalah Musuhnya Jatuh Kedalam Air Akhir Dibunuh Mati Dan Dia Pulang Dengan Kebangkan Luar Biasa Dan Dia Menjadi Sombong Sudara Sudara Yang Naik Kuda Ada Bendera Merah Di atas Itulah Konstantin Yang Di Angkasa Digambar Ada Malekat Dan Krisus Yang Memberikan Kemendangan Keberdia Dan Musuhnya Jatuh Di Dalam Air Dan Akhirnya Dibunuh Semua Adalah Menang Pada Dia Dan Dia Membuktikan Yesus Menolong Setelah Membuktikan Yesus Menolong Dia Pada Tahun 322 Mengumumkan Kepada Seluruh Kerajaan Roman Empire Berhenti Menganiaya Tidak Boleh Tangkep Orang Kristen Tidak Boleh Penjarakan Mereka Sekarang Jadikan Agama Kristen Agama Resmi Daripada Kerajaan Romawi Nah Ini Pembaruan Ini Perubahan Terbesar Di dalam Sejarah Bikin Kaget Dua Dunia Dunia Romawi Kaget Ini Raja Berani Melawan Dewa-Dewa Raja Berani Memberontak Kepada Agama Orang Gerika Dan Orang Romawi Ini Kerajaan Romawi Yang Tidak Lagi Membela Agama Romawi Tapi Dia Berontak Dia Sekarang Menjadi Orang Yang Membela Kekristenan Dan Merobah Tahun Tiga Dua-Dua Dia Merobah Pertama Kali Semua Orang Kristen Sekarang Nggak usah Takut Boleh Keluar Berbakti Kabar Yesus Krisus Dan Jadikan Hari Minggu Hari Kebaktian Seluruh Dunia Sebelum Itu Hari Sabtu Yang Dijunjung Tinggi Oleh Orang Yahudi Orang Yahudi Percaya Dan Beribadah Kebertuan Pada Setiap Hari Sabat Yaitu Hari Ketujuh Tetapi Dirombah oleh Konstantin Sekarang Pindah Satu hari Hari Kedelapan Hari 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 Yesus Bangkit Dari Kematian Itu Menjadi Hari Tuhan Itu Menjadi Hari Bakti Itu Menjadi Hari Orang Kristen Ikut Kebaktian Di Seluruh Dunia Mulai Dari Dia Sudara Sudara Dan Setelah Tiga Tahun Kemudian Dia Kumpulkan Semua Uskub Di Seluruh Dunia Barat Dimana Kristen Berada Datang Ke Kota Dia Dan Disitu Dia Bikin Satu Musyawara Kongres Seluruh Dunia Pertama Kali Dibawa Dia Untuk Mempersatukan Kekristenan Sudara Sudara Perobat Yang Drastis Ini Bikin Kaki Seluruh Keranda Rumawi Perobat Yang Drastis Ini Bikin Kaki Seluruh Orang Kristen Betulkah Sekarang Tidak Usah Takut Sekarang Tidak Penangkeban Tidak Masuk Penjara Tidak Ada Pemuduhan Lagi Untuk Orang Kristen Nah Kita Bebas Orang Kristen Bersorek Sorai Karena Perobat Yang Besar Ini Telah Merobah Nasib Sudara Sudara Sebelum 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 Orang Kristen Takut Kerajaan Rumawi Takut Jenderal Takut Tentara Rumawi Datang Menyita Rumah Datang Menangkap Orang Kristen Datang Menangkap Pendeta Menangkap Semua Majlis Masjid Gereja Tua-tua Gereja Dihukum Disiksa Dipenjarakan Maka Mereka Ketakutan Sudara Sudara Mereka Orang Kristen Dari Abad Ke Satu Akhir Abad Kedua Seratus Tahun Abad Ketiga Seratus Tahun Abad Ke Empat Dua Tahun Di Dalam Lebih Daripada Hampir Tiga Ratus Lebih Tahun Ini Orang Kristen Ketakutan Orang Rumawi Mereka Mau Percayakan Yesus Dan Banyak Yang Percayai Yesus Sambil Percay Yesus Sambil Takut Ditangkap Sambil Menjadi Orang Beriman Sambil Takut Dianiaya Sudara Dengar Dengan Perhatian Sudara Sudara Orang Orang Kristen Yang Sambil Takut Sambil Beriman Mereka Tidak Berani Bangun Gedung Gereja Jadi Abad Pertama Tidak Ada Gedung Gereja Abad Kedua Tidak Gedung Gereja Abad Ketiga Tidak Gedung Gereja Mereka Berbakti Dimana Di bawah Tanah Underground Di tanah Dikeduk Dibikin Lubang Orang Kristen Berbakti Di dalam Sekarang Tempat Itu Disebut Katagom Katagom Berada Di kota Rumah Itulah Dulunya Tempat Kebaktian Orang Kristen Sekarang Kebaktian Gereja Mewa Seperti ini Orang Dulu Kebaktian Di bawah Tanah Seperti ini Lembab Tidak Cukup Udara Sangat Dingin Atau Sangat Panas Tapi Mereka Berat Di bawah Tanah Karena Takut Ditangkap Oleh Orang Rumawi Di Andiaya Dipenjarakan Dan Dimatikan Tetapi Setelah Ribuan Tahun Tempat Yang Dulunya Kebaktian Sekarang Dibagi Kota Kota Lalu Bikin Susun Menjadi Kuburan Orang Kristen Orang Kristen Kalau sudah Mati Tidak Ada Kuburan Tidak Diterima Oleh Orang Keradaan Rumawi Maka Mereka Pagi Satu Tempat Ini Bawa Papanya Ini Anaknya Cucunya Satu Keluarga Satu Keluarga Saya Mau Tanya Tata Gom Berapa Besar Waktu Saya Masih Omer 18 Saya Dengar Seorang Pendema Katakan Tata Gom Panjangnya 1.800 Meter Berarti 1,8 Kilo Di bawah Tanah Dikeduk Dibikin Lubang Lalu Berbakti Disitu Ada Salib Disitu Orang Kebaktian Berbakti Disitu Tetapi Ini Kali Sampai Saya Ke Itali Saya Sendiri Pigi Selidiki Baru Mendapatkan Laporan Seorang Kait Mengatakan Kadagum Panjangnya 21 Kilometer Lebih Dari 15 Kali Besar Yang Pernah Saya Tahu Saya Baru Pengetahuan Lebih Citu Lebih Mengerti Ini Satu Hal Yang Sangat Menakutkan Orang Kristen Pernah Begitu Susah Orang Kristen Pernah Begitu Payah Begitu Dianyaya Begitu Menderita Untuk Menjadi Orang Kristen 21 Kilometer Setengah Di bawah Tanah Dikali Dibikin Lubang Untuk Kebaktian Orang-orang Yang Akan Dianiaya Sudara Dalam Film Film Dalam Film Daripada Seperti Ben Hur Dan Sebagainya Engkau Pernah Melihat Ada Adegan Dimana Orang Kristen Berbakti Dalam Kataku Sudara Sudara Setelah Konstantin Mengumumkan Sekarang Kristen Tidak Takut Kristen Tidak Tidak Semunyi Mari Orang Kristen Keluar Dari Tanah Berbakti Di Atas Buka Bumi Bangun Gedung Gereja Baru Dibikin Satu Satu Gereja Di Atas Tanah Lalu Yang Dibawa Jadi Kuburan Yang Di Atas Gereja Berobalah Sudah Dunia Karena Apa Pembaruan Dan Karena Perubahan Jangan Mengikut Dan Jangan Serupa Dengan Dunia Ini Tapi Berobalah Budimu Memperbaruilah Hatimu Dan Carilah Kedatuan Allah Ini Ayat Begitu Penting Tapi Banyak Pendeta Tidak Gali Tidak Memberikan Penjelasan Saya Berkata Sudara Sebelum Kristus Orang Iskandar Agung Setelah Kristus Orang Kafir Namanya Konstantin Mereka Itu Secara Tidak Sadar Meraba Menemukan Apa Yang Dikehenagi Tuhan Maka Mereka Meraba Dunia Meraba Dunia Rumawi Akhirnya Sekaligus Meraba Gereja Dan Nasib Orang Kristus Sebab Itu Saya Berkata Jikalau Meraba Usahamu Meraba Cara Kerjamu Di Perdagangan Mu Meraba Sikap Mu Di Pergaulan Di Masyarakat Engkau Juga Sekaligus Meraba Gereja Dan Pelayanan Orang Kristus Ini Bukti Yang Paling Besar Konstantin Kerajaan Romawi Setelah Diraba Oleh Dia Dia Meraba Gereja Nasib Gereja Tidak Lagi Takut Tidak Lagi Khuatir Ditangkap Tidak Lagi Takut Dianiaya Tidak Takut Lagi Dibunuh Karena Roma Sudah Berubah Gereja Ikut Berubah Karena Satu Visi Salib Yang Muncul Di Angkasa Dan Dia Bersanda Ke Yesus Sehingga Berubah Sudara Sudara Banyak Orang Tidak Percaya Tidak Percaya Tuhan Tidak Percaya Pimpinan Tuhan Tidak Percaya Anugerah Tuhan Maka Hidup Mati Matian Di Lumpur Dosamu Yang Tidak Pernah Berubah Sampai Mati Sudara Sudara Hari Ini Saya Berdoa Dan Minta Sudara Jalankan Ke Hendak Tuhan Coba Berubah Hidup Berubah Konsep Mengapa Konstantin Merubah Saya Percaya Dia Mengetahui Apa yang Dilakukan Oleh Kaisar Kaisar Romawi Adalah Tidak Manusiawi Apa yang Dilakukan oleh Raja Raja Kerajaan Romawi Adalah Kejam Ganas Bengis Tidak Manusiawi Dan Berdosa Besar Sehingga Dia Merasa Perlu Berubahan Kalau Kerajaan Ini Tidak Tidak Berubah Tidak Hari Depan Kalau Kita Teruskan Kejahatan Yang Kita Lakukan Dulu Hari Depat Akan Dibuang Oleh Tuhan Mereka Berani Mengani Berani Membunuh Pendeta Berani Mempenjarakan Majelis Majelis Pimpinan Pimpinan Gereja Mengajar Dan Memberitakan Injil Di dalam Kerajaan Romawi Hanya Karena Mereka Kira Dewa Mereka Memfihak Mereka Sampai Konstantin Sadar Bukan Dewa Lagi Tapi Yesus Krisus Bukan Agama Mereka Tapi Injil Krisus Yang Merobat Dunia Agar Dia Mulai Sadar Kekejaman Romawi Dan Boleh Diteruskan Pembunuhan Penghilaan Dan Penganiayan Daripada Orang Romawi Harus Berhenti Sudara Sudara Saya Sekarang Mau Beritahu Orang Orang Kerajaan Romawi Dari Jaman Yesus Krisus Lalu Tiberius Lalu Nero Lalu Terus Sampai Vespasien Thyoclesien Domitian Itu Satu Persatu Raja Menganiaya Orang Krisen Tambah Laman Tambah Kuat Baik Sampai Marcus Aurelius Orang Yang Baik Tapi Di Dalam Dia Strategi Karena Romawi Tetap Harus Menganiaya Orang Krisen Lalu Anaknya Dan Seterusnya Terus Menganiaya Di Dalam 320 Tahun Kerajaan Romawi Menganiaya Orang Krisen Dan Diperkirakan Orang Krisen Yang Mati Semenjak Yesus Dibunuh Sampai Raja Konstantin Di Dalam 300 Tahun Kurang Lebih Yang Mati Lebih Daripada 1 Juta Orang Krisen Dipenggal Kepala Disalibkan Dibunuh Disiksa Dipenjarakan Dimana Orang Krisen Berada Situ ada Penjara Ada Salib Ada Penghaniaya Ada Penggal Kepala Pada Tahun 64 Ada Seorang Raja Yang Setengah Gila Daripada Kerajaan Romawi Namanya Nero N-A-R-O Sudara Bisa Baca Di Google Tentang Raja Yang Jahat Ini Dia Membunuh Isterinya Sendiri Karena Tidak Mau Taat Sama Dia Dia Membunuh Ibunya Sendiri Karena Tidak Mau Dengar Sama Dia Dia Membunuh Anak Angkatnya Sendiri Dia Membunuh Ibu Sendiri Isteri Sendiri Anda Sendiri Sama Namanya Busuk Di Seluruh Kerajaan Tapi Dia Mempunyai Kuasa Dia Punya Hak Daat Orang Boleh Mengganggu Dia Orang Ini Pada Satu Dia Pikir Saya Begitu Besar Saya Begitu Aku Maka Bagaimana Saya Bisa Mendingalkan Nama Saya Untuk Diingat Sejarah Untuk Ribuan Tahun Satu Satunya Cara Saya Bangun Kota Atas Nama Saya Sendiri Kota Nero Lalu Orang Akan Ingat Ini Kota Begitu Agung Begitu Besar Begitu Dahsyat Ini Kota Nero Ini Reno Besar Untuk Membangun Kota Yang Besar Dia Cari Asitektur Kita Perlu Tanah Misalnya Lebarnya 50 Kilo Persegi Di Dunia Ini Bangun Kota Yang Besar Dia Tidak Cari Tanah Yang Baru Dia Mau Pake Tanah Asli Biar Kota Roma Iroba Menjadi Kota Nero Bagaimana Caranya Semua Bangunan Harus Dihancurkan Lalu Menjadi Tanah Kota Asli Di Tempat Ini Bangun Kota Yang Baru Bangunan Yang Megah Dan Semua Bangunan Bangunan Yang Paling Besar Di Dunia Mari Kita Membangun Dia Pake Asitek Itu Suruh Dia Bikin Market Dimana Teater Dimana Tempat Perlombaan Dimana Kolosium Dimana Istana Dimana Rumah-rumah Orang Kaya Dimana Pejabat Pejabat Dimana Menteri-menteri Bikin Kota Besar Seperti Indonesia Sedang Berusaha Merubah Memindahkan Kota Jakarta Tidak Lagi Menjadi Ibu Kota Tapi Kota Ibu Kota Baru Yang Berarti Kalimantan Sedang Akan Dibangun Sudara Tapi Bedanya Nero Tidak Pakitana Yang Baru Dia Tidak Cari Tanah Baru Dia Cuma Mau Pakai Tanah Asli Di Rumah Itu Lalu Caranya Bagaimana Dia Perintahkan Bakar Habis Kota Ini Robokan Semua 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 Tanah Rata Saya Mau Pakai Untuk Kalimat Ini Keluarkan Dari Mulunya Salah Seorang Dari Pemerintah Memberi Kata Nero Di Kota Ini Yang Mau Dibakar Akan Membahayakan Lebih 500 Ribu Orang Kalau Mereka Rumah Dibakar Mereka Tidak Mungkin Diam Kalau Mereka Harus Terlantar Di Tanah Kosong Mereka Akan Cari Siapa Membahayakan Setelah Mereka Menemukan Siapa Membahayakan Mereka Akan Berontak Dan Engkau Akan Dikulingkan Dari Berkedukan Sebagai Kaisar Rumah Tidak Peduli Saya Akan Bakar Rumah Rumah Semua Ratusan Ribu Orang Tidak Rumah Bukan Urusan Saya Urusan Saya Membangun Kota Yang Baru Semua Orang Mengingat Kota Nero Nero Polis Saya Yang Mempunyai Kota Besar Ini Dunia Akan Ingat Saya Sudah Ribuan Tahun Bakar Lalu Dibakar Sudah Dibakar Api Besarnya Sampai Ke Langit Ratusan Ribu Orang Dikeluarkan Rumah Mereka Berada Di Tempat Yang Kosong Tidak Tahu Hari Depan Tinggal Dimana Mereka Tidur Dimana Mereka Makan Dimana Mereka Marah Lalu Semua Tanya Siapa Yang Membakar Ini Kenapa Bakar Waktu Itu Tidak Listrik Dan Mungkin Konslet 2000 Tahun Lalu Kecuali Ada Orang Membakar Baru Rumah Terbakar Maka Mereka Mentelusuri Mencari Siapa Yang Menjadi Dalangnya Siapa Yang Memberitah Membarang Coba Ditemukan Mari Kita Waktu Itu Nero Ketakutan Dia Cari Cara Untuk Membela Saya Nero Yang Agung Ini Lalu Di Antara Tentaranya Ada Satu Yang Mengatakan Beritahu Keberan Rakyat Yang Bakar Itu Orang Kristen Soalnya Kristen Sekaligus Dibunuh Habis Negara Ini Akan Damai Negara Ini Akan Berjaya Tanpa Gangguan Iman Orang Yang Percega Ber Yesus Kristus Maka Ini Saya Terima Beritahu Kepala Selur Kota Roma Yang Bakar Ada Orang Kristen Mereka Pergi Berkata Hei Sekarang Ada Rahasia Ditemukan Yang Bakar Kota Roma Ada Orang Kristen Orang Kristen Orang Kristen Membakar Karena Mereka Benci Akan Dewa Yang Lain Mereka Tidak Mencinta Kerajaan Romawi Mereka Akan Menghancurkan Kerajaan Romawi Yang Bakar Orang Kristen Mereka Mari kita Gempur Orang Kristen Mari kita Membunuh Abis Orang Kristen Maka Orang Kristen Taruh Didam Mulut Singa Dibunuh Satu Bersatu Ada Yang Dipaku Di Atas Kayu Salim Termasuk Seorang Murid Dari Muridnya Daripada Yohanes Sudara Sudara Waktu Jaman Nero Kejahatan Meluap Sampai Memuncak Sekali Yang Mati Di Dalam Arena Lebih Daripada Ribuan Orang Pemimpin Kristen Pendeta Orang Kristen Dan Uskup Uskup Satu Satu Dipasang Di atas Kayu Salim Disiram Dengan Minyak Dibakar Sampai Teriak Sampai Habis Mati Dan Ada yang Diam Diam Dengan Air Mata Mengatakan Tuhan Ampuni Dan Mereka Karena Apa yang Mereka Perbuat Mereka Tidak Ketahui Dan Ini Raja Raja Yang Menganianya Kristen Kira-kira Sepuluh Orang Sudara Yang Paling Hebat Nero Karigula Vespasian Tomisian Teoclesian Dan Raja Raja Marcus Aurelius Dan Sebagainya Sampai Tahun 320 Di Tahun 322 Konstantin Memperbarui Merobah Peraturan Dan Membuat Sikem Baru Tidak Lagi Menghina Orang Kristen Tidak Lagi Menganiaya Pendeta Tidak Lagi Mempenjarakan Mereka Mengabar Injil Tidak Lagi Membunuh Orang Kristen Setelah Penganian Ini Selesai Orang Tidak Percaya Betulkah Sekarang Kristen Sudah Bebas Mereka Keluar Dari Kataku Mereka Sekarang Mulai Bangun Gedung Geraja Di Atas Tidak Ada Yang Ganggu Tidak Ada Tentara Yang Merombak Tidak Ada Tentara Menangkap Tidak 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 Orang Romawi Yang Menangkap Mereka Mereka Sungguh Sungguh Dibesaskan Mereka Bersyukur Kebetuan Ini Pembaruan Ini Perobahan Paling Besar Di Sejarah Kekristian Semenjak Tahun Itu Gereja Sampai Sekarang Mempunyai Kebebasan Tapi Sebagian Negara Yang Mengerti Kebebasan Beragama Sudah Melaksanakan Leluasan Untuk Orang-orang Yang Mau Percaya Kepada Yesus Kristus Mereka Boleh Beragama Dengan Sungguh-sungguh Menurut Hati Nurani Mereka Kita Bersyukur Kepertuan Sudara Konstantin Beroba Konstantin Memperbarui Konstantin Meroba Sikap Angku Sikap Ketat Sikap Yang Tertutup Sikap Yang Menganiaya Menjadi Sikap Terbuka Sikap Toleransi Dan Sikap Tidak Lagi Menganiaya Orang-orang Ini Perubahan Pembaruan Yang Paling Besar Di Dalam Sejarah Semenjak Itu Tidak Lagi Pendeta Yang Dipenjarakan Tidak Lagi Bapak Gereja Yang Dipenggah Kepalanya Pada Waktu Nero Paulus Dipenggah Kepala Pada Zaman Nero Maka Petrus Disalib Terbalik Ini Terjadi Pada Tahun 64 Sudah Sudah 100 tahun Kemudian Masih ada Banyak orang Yang Dibunuh Yang Dipenjarakan Yang Ditangkap Yang Disalib Oleh Kerajaan Rumawi Sampai Tahun 322 Baru Konstantin Membebaskan Kekrisenan Waktu Seluruh Dunia Menjadi Terima Kasih Kepada Raja Dan Bersyukur Kepada Tuhan Tapi Saya Mau Tanya Seru Mengapa Waktu Hidup Ania Begitu Jahat Begitu Kejam Kepada Tetapi Banyak Orang Tetap Mau Jadikan Orang Kristen Ini Pertanyaan Harus Dipekir Baik Why In A Time So Difficult Of Persecution Of The Imprison Di Dalam Banyak Orang Dipenjarakan Dibunuh Disarib Dianyaya Mengapa Waktu Itu Masih Banyak Orang Menjadi Orang Kristen Karena Iman Kristen Dan Kotbah Dari Kereja Membuat Masyarakat Bergonjang Dan Mereka Sadar Inilah Kebenaran Paulus Berkata Baik Orang Budak Maupun Orang Tuhan Sama Mana Boleh Budak Mesti Lutut Budak Dijual Dengan Telanjang Budak Ditender Oleh Orang Bayar Berapa Mereka Tidak Hak Tapi Paulus Mata Tidak Budak Sama Tuhan Sama Harganya Jangan Menghina Jangan Diskriminasi Budak Jangan Diskriminasi Perempuan Jangan Diskriminasi Tawan Tawan Peperangan Ini Bikin Seluruh Masyarakat Zaman Kuno Tergugah Sadar Inilah Kebenaran Tuhan Hari ini Kenapa Kekristian Susah Bertumbu Kenapa Iman Kristian Susah Bertambah Apa Sebab Karena Hari ini Banyak Pendeta Kotbanya Hanya Cocok Orang Kaya Banyak Hamba Tuhan Kek Banyak Mendukung Orang Pemerintah Tidak Mendukung Orang Miskit Tapi Zaman Abad Pertama Penginjilan Dijalankan Semua Orang Disamaratakan Dan Semua Bangsa Diadilkan Sehingga Tuhan Memberkati Banyak Orang Menjadi Kristen Pada Waktu Mereka Menjadi Kristen Gampang Tidak Tidak Waktu Menjadi Kristen Diperlaku Dengan Baik Tidak Mereka Dianiaya Mereka Dipenjarkan Mereka Dipukul Dicambuk Mereka Disadipkan Mereka Dipenggak Kepala Tapi Tidak Menghalangi Tetap Ribuan Orang Menjadi Orang Kristen Dan Orang Kristen Dibunuh Sejak Yesus Disadipkan Sampai 300 Tahun Kemudian Konstantin Membebaskan Orang Kristen Di Dalam 300 Tahun Itu Yang Mati Berapa Mungkin Lebih Daripada Setengah Juta Sampai Satu Juta Manusia Yang Dibunuh Oleh Kerajaan Rumawi Sehingga Orang Menjadi Kristus Sambil Takut Sambil Beribadah Tuhan Sambil 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 Gemetar Hidup Di Dunia Masuk Kedagung Hidup Di Keadaan Yang Lembab Keadaan Yang Gelap Di Bawah Tanah Berbakti Sambil Kristus Puji Tuhan Pada Pembaruan Tiba Pada Perubahan Diumumkan Hei Orang Kristus Jangan Takut Lagi Tidak Ada Pengandian Tidak Ada Tangkep Tidak Ada Pempenjaraan Tidak Ada Dipengar Kepala Engkau Boleh Bebas Melayani Tuhan Keluarlah Dari Katakum Itu Bukan Pemancingan Itu Jujur Dari Konstantin Saya Percaya Konstantin Adalah Seorang Bukan Kristen Tapi Mengerti Apa Yang Tuhan Mau Dia Kerjakan Di Dalam Prinsip Prinsip Di Dalam Alkitab Akhirnya Tahun 35 Dia Kumpulkan Semua Uskup Untuk Bermusyawar Yang Satu Kongres Konsili Konstantin Nobel Yang Penting Sekali Akibatnya Adalah Dia Bukan Seada Menjalankan Tentak Tuhan Dan Dia Mempelajari Kitab Suci Dia Memperdamaikan Uskup Dan Uskup Memperdamaikan Sekta Dan Sekta Antara Orang Kristen Supaya Mereka Bersatu Supaya Mereka Harmonis Supaya Mereka Menjadi Orang Bangsa Yang Menunjang Kerajaan Rumawi Di Dalam Iman Kekristenan Akibatnya Dia Berhasil Banyak Orang Bersatu Harmonis Kembali Berdamai Di Dunia Itu Sebab Pada Tahun Tiga Tiga Empat Sebelum Dia mati Dia Mereka Saya Sendiri Percaya Yesus Kristus Saya Sendiri Mau Dibaptiskan Akhirnya Konstantin Dibaptiskan Baru Meninggal Berarti 12 Tahun Sebelum Itu Pada Tahun Tiga Dua Dia Menjalankan Kehendak Tuhan Tanpa Kesadaran Iman Kristen Karena Waktu Dia Belum Dibaptiskan Dia Belum Kristen Tapi Dia Sudah Mau Taat Apa Yang Dia Lihat Salib Memberi Kemenangan Dia Jalankan Dia Pimpin Apakah Menjadi Orang Kristen Bebas Menjadi Orang Kristen Tidak Dianiaya Memberkati Kristen Dan Kristen Makin Bertumbuh Di dalam Sifat Optimisme Iya Tapi Mari kita Melihat Dari sudut Pesimisme Setelah Kristen Dibebaskan Orang Kristen Tidak Lagi Ditangkap Tidak Dianiaya Tidak Masuk Penjara Kecilakan Tiba Kekristenan Karena Banyak Orang Sekarang Tidak Usah Takut Penganiayan Mereka Bebas Mengapa Saya Kristen Saya Kristen Tapi Hatinya Tidak Beriman Akibatnya Adalah Orang Kristen Yang Palsu Banyak Masukkan Gereja Gereja Penuh Kristen Yang Imannya Bukan Sungguh Sungguh Sudara Itu Sebab Waktu Gereja Berada Di Masa Aniaya Bahaya Untuk Badan Kita Tapi Jiwa Kita Dibuktikan Sungguh Sungguh Mengikut Yesus Kristus Pada Waktu Orang Kristen Diberikan Kebebasan Keluasan Beramak Kristen Sedera Bebas Waktu Itu Gereja Mendapatkan Anggota Kristen Yang Palsu Banyak Selundum Di Dalam Gereja Tuhan Kita Tuhan Memberikan Kabar Kita Kesadaran Seperti Ini Dan Kita Bisa Mengetahui Yang Mana Yang Bahaya Yang Mana Yang Bahagia Dan Kita Tidak Tuntut Bahagia Yang Palsu Kita Tidak Tuntut Cari Kesuksesan Secara Lahiran Kita Mau Minta Tuhan Memimpin Dan Tuhan Pilih Orang-orang Yang Sungguh-sungguh Beriman Orang Sungguh-sungguh Takut Tuhan Baru Baru Beriman Masukkan Gereja Menjadi Pengikut Tuhan Yang Jujur Setia Dan Tekut Sampai Kristus Tak Kembali Sampai Di Sini Hari Ini Saya Berkotbah Ini Pembaruan Dan Peroban Terbesar Di Dalam Sejarah Kira Tuhan Memberkati Gereja Jangan Kaku Jangan Statis Jangan Terlalu Kolot Akhirnya Makin Lama Makin Kurang Dari Penyertaan Tuhan Makin Lama Makin Jauh Daripada Pimpin Rokus Kira Tuhan Memberkati Kita Mari Kita Mengikut Tuhan Dengan Setia Jujur Tekun Dan Dengan Suka Cita Bersandar Keputuhan Mari Kita Berdoa Kita Semua Tuduh Kepala Dan Saya Minta Pendeta Ivan Kristiano Naik Ke Atas Pimpin Kita Di Dham Doa Untuk Menutup Kebaktian Pagi Ini Mari Kita Semua Tunda Kepala Kita Masuk Di Dham Doa Bapak Di Surga Kami Persyukur Karena Tuhan Adalah Tuhan Yang Terus Menerus Intervensi Dan Mengasihi Kami Di Dalam Sejarah Kami Persyukur Tuhan Telah Memakai Orang-orang Yang Tuhan Tunjuk Untuk Melakukan Pembaharuan Dan Itu Menjadi Sebuah Contoh Bagi Kami Juga Untuk Tidak Berpuas Diri Dan Terus Mengerjakan Pembaharuan Kami Baru Mendengar Bagaimana Tuhan Pakai Konstantin Untuk Memberikan Kemerdekaan Kebebasan Bagi Orang Kristen Supaya Tidak Dianihai Lagi Kiranya Tuhan Boleh Memberikan Kepada Kami Perasaan Tanggung Jawab Untuk Lebih Lagi Mengusahkan Pembaharuan Karena Kami Telah Menerima Kebebasan Beragama Dari Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Amin Tuhan selamat menikmati 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 selamat menikmati